Survei indikator politik Indonesia menunjukkan bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Prano menjadi kandidat presiden dengan elektabilitas tertinggi di kalangan pemilih Nadatul Ulama. Hal tersebut berdasarkan survei dengan populasi responden seluruh warga negara Indonesia di Jawa Timur. Dari hasil survei pada September 2023, Ganjar dinilai responden di Jawa Timur menjadi capres yang dipilih kalangan NU. Ganjar disebut menggait angka dari segmen pemilih NU mencapai 26,9 persen. Sementara itu bakal calon presiden koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menduduki posisi kedua dengan angka mencapai 21,7 persen. Kemudian disusul bakal calon presiden koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan dengan 16,9 persen suara. Kendati demikian responden justru lebih banyak yang tidak memberikan jawaban, jumlahnya 33,3 persen. Sementara kalangan NU yang memilih di luar tiga nama bakal capres itu sejumlah 1,1 persen. Ganjar lebih banyak dinilai sebagai capres yang lebih didukung oleh organisasi NU, baru kemudian Prabowo dan Anies. Kata peneliti utama indikator politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sementara itu khusus untuk bakal calon wakil presiden yang diyakini didukung oleh kalangan NU, ada Gubernur Jawa Timur, Kofi Faindar Parawansa, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, hingga Yeni Wahir. Tercatat Kofi Faindar Parawansa mendapat angka 24,1 persen. Dukungan untuk Erick Thohir dari responden DJ Tim ini hanya berada di angka 15,1 persen. Sementara itu untuk dukungan ke Muhaimin Iskandar atau Jaimin sebesar 10,8 persen. Ada pun kandidat Jawa proses lain yang juga mendapat suara paling dipilih dari kalangan NU. Ada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang harus puas 5,1 persen suara mengalahkan Yeni Wahid dengan angka 4,9 persen. Berdasarkan survei tersebut, tak heran apabila saat ini nama Kofi Faindar Lirik Kubu Baca Pres Prabowo Subianto maupun Ganjar Prano. Terima kasih telah menonton!